Nah setelah kemarin kita membahas bagaimana apa itu konsep dasar dari akutansi, pengertian, serta pihak-pihak yang terlibat di dalam akutansi Mungkin selanjutnya kita membahas tentang bagaimana akutansi itu dihitung Jadi sebenarnya disini sudah jelas bagaimana akutansi dihitung dalam setiap negara itu memiliki standarnya masing-masing Nah kebetulan di Indonesia disini yang kita bahas atau kita sering pencatatannya kita bahas adalah Menggunakan standar akutansi IFPS, International Financial Reporting Standard Jadi dalam menghitung akutansi itu akan ada namanya standar Standar akutansinya Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya Itu dimana pemerintah itu mengeluarkan standar akutansi Pemerintah ini ya Mengeluarkan standar akutansi Nah di Indonesia standar akutansinya itu memakai IFRS Nah mungkin ini bisa saya jelaskan lebih detailnya Di pertemuan selanjutnya Apa perbedaan dengan standar-standar lain Ada juga standar lain loh ya Ada juga standar dari International atau GAAP Ini standarnya yang digunakan di Amerika Nah akan tetapi disini saya tidak mau membahas tentang ini Cuma saya menekankan bahwa Dalam proses penghitungan akutansi Pasti akan ada namanya standar akutansi Standar akutansi Dimana itu adalah yang mengatur Bagaimana suatu transaksi itu dapat dihitung Nah mungkin nanti Jadi kan ada harta Harta itu apa aja Bagaimana pencatatannya itu akan Akan ada Perhitungannya Dan itu semua diatur dalam standar akutansi Oke Jadi itu seputar standar akutansi Akan tetapi Selanjutnya disini yang saya tekankan Dimana Indonesia memakai standar akutansi IFRS Dimana perusahaan yang besar-besar Itu harus menggunakan IFRS dalam transaksinya Nah mungkin ini kita skip dulu ya teman-teman Jadi pada intinya Bahwa sebuah akutansi itu tidak akan terlepas Dengan adanya standar akutansi Nah selanjutnya Yang kita mau bahas disini adalah Bagaimana sih Dasar dari perhitungan sebuah akutansi Tanpa melihat sebuah standar Jadi disini sudah jelas Bahwa Harta sama dengan Utang Utang plus modal Jadi harta Itu sama dengan Utang plus modal Mungkin kalian bingung ya Jadi harta Plus Harta Maksudnya Maaf maaf ya Maksudnya harta Sama dengan Sama dengan Utang plus modal Mungkin kalian disini bingung Maksudnya dari persamaan dasar akutansi Harta utang plus modal Itu bagaimana sih kak Mungkin teman-teman bingung ya Jadi ini coba saya Saya terangkan ya Jadi Disini Harta itu Maksudnya adalah harta perusahaan Jadi keseluruhan harta perusahaan itu Didapatkan dari adanya Utang plus modal Baik itu mobil Baik itu gedung Itu kan pasti didapatkan dari Apakah perusahaan tersebut Melakukan hutang Atau Perusahaan tersebut Berasal dari modal Yang distorkan Untuk perusahaan Jadi perusahaan itu Pasti terdiri dari ini Perusahaan itu Pasti terdiri dari Hutang Plus modal Sub indo by broth3rmax Terima kasih.